Intro Di Al-Azhar, ulama-ulama Al-Azhar, universitas tertua di dunia Mereka memuliakan Sadah Ba'alawi Mereka memuliakan para ulama Zuryat Rasulullah SAW Jelas? Nanti kalau ada yang nanya, kenapa Ustaz Soman itu memuliakan Haba'i? Karena kami belajar di tempat guru-guru kami memuliakan Cari ceramahnya di Youtube Sheikh Usama Al-Azhar, bercerita bahwa Al-Ba'alawi, keluarga Ba'alawi, Zuryat Rasulullah Mereka tidak hanya sekedar berdakwah, tapi mereka juga hebat dalam bidang tijara Mudah-mudahan kecintaan kita bertahan, bahkan bertambah di tengah fitnah akhir zaman yang luar biasa Terus alasan yang lain, saya S3 di Sudan Dimana? Sudan Ustaz nulis tentang apa? Saya menulis tentang Sheikh Hashim Ash'ari Wajuhuduhu finashris sunnah di Indonesia Kontribusi adratu Sheikh Hashim Ash'ari Dalam menyebarkan sunnah di Indonesia Kita bukan ahlul bid'ah, kita adalah ahlul sunnah Maka ketika saya menulis biografi hadratu Sheikh Ulama-ulama gurunya dibagi dua Ulama yang tinggi adalah para sadah Dan ulama di bawah yang bukan sayyid Artinya apa? Hadratu Sheikh Muhammad Hashim Ash'ari Berguru kepada para Al-Ba'alawi Terus apa lagi Ustaz? Saya datang dari Pulau Sumatera Tepatnya di Riau Kami dulu tinggal di kerajaan Sia Sri Indrapura Raja kami yang terakhir Namanya Sultan Sharif Qasim Kenapa disebut Sharif? Karena dia adalah Ba'alawi Keturunan dari Banah San Ada dari Rabi Tuh'alawiah Di kuburan di makamnya Tertulis Bahwa Sayyid Sharif Osman Syahabuddin Adalah keturunan Banah San Al-Ba'alawi Dan beliau menikah Dengan anak Sultan Istana Sia Sri Indrapura Kami tidak hanya sekedar memuliakan Habaib Tapi Sultan kami punya anak gadis Namanya Tengku Umbung Dinikahkan dengan Habib Lalu Raja-Raja kami bergelar Sharif Makanya di sana di Pekanbaru ada tiga Yang pertama Jalan Sultan Sharif Qasim Airport Sultan Sharif Qasim Universitas Sultan Sharif Qasim Tempat tinggal saya memuliakan Al-Ba'alawi Tempat saya belajar Memuliakan Al-Ba'alawi Ulama yang saya teliti Memuliakan Al-Ba'alawi Maka saya malu Kalau tidak memuliakan mereka Karena guru-guru saya Memuliakan mereka Guru-guru kami Membaca ratib Al-Atas Membaca ratib Al-Haddad Dan semuanya itu adalah Al-Ba'alawi Al-Fagihil Muqaddam Mereka adalah Zuryat Rasulullah S.A.W Siap mencintai Zuryat Rasulullah S.A.W Kalau dengan cucu-cucunya saja Kita duduk merasa bahagia Apalagi dengan kakek mereka Nanti di surga jannatul firdaus Inşallah S.A.W S.A.W